Halo, balik lagi ke Yumiko Journey Apa kabar semuanya? Yumiko berdoa, semuanya baik-baik aja Sehat selalu dan bahagia Yumiko Journey kali ini bakal kasih informasi Yumiko sekarang ada di Serbia Khususnya di kota Khrushchev Ini tuh kayak desanya Desa di Serbia Sekitar 2 atau 3 jam Dari Belgrat City-nya Kayak Jakarta-nya gitu Dan Yumiko bakal kasih tonton Tentang air disini Jadi Air disini itu bisa Langsung minum Like this Ini air sehat Karena ini air didapat dari Danau Yang ada di Khrushchev Harus bayar sih Gak gratis Gak gratis Bayar sekitar 5 euro Until 10 euro Itu sama dengan sekitar 75.000 Sampai 150.000 Tergantung penggunaan kita Apalagi ya Oh iya Untuk sink-nya itu bisa Cool and hold Like this Nah bisa dilihat kan Jadi ini buat dingin sama Panas Jadi kalau mau ke dingin ke sini Kalau mau panas ke sini Tapi Bukan berarti kalian buat teh Atau kopi dari sini Gak tahu bisa apa enggak Tapi Umumnya orang tetap Tetap Apa Godok banyu Apa yang godok banyu Mendidikan air Untuk kopi Sama tehnya Hampir 95% Di Serbia ini Air bisa diminum Jadi yang 5% nya Mungkin enggak Aku enggak tahu Tapi informasinya sih 95% nya bisa Minum Dan Kan enggak semua Europe bisa Minum air ya Itu tergantung Country nya Tergantung Tergantung negaranya Kayak di Malta itu Masuk 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 Eropa Cuman Di sana enggak bisa Langsung minum Kayak di sini Sekian info Dari Yumiko Thank you Udah nonton Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Dan kita ketemu lagi Di jurni-jurni selanjutnya Thank you